Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal atau memberikan ujian melalui aplikasi Sokratif.com jadi aplikasi Sokratif ini ada versi Playstore-nya yang bisa didownload di HP kemudian ada juga versi websitenya Sokratif ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat atau melaksanakan ujian dengan menggunakan aplikasi online seperti kuisis atau menggunakan Google formulir tetapi aplikasi Sokratif ini lebih mudah dan lebih nyaman dan sering saya gunakan untuk melaksanakan ujian online ke mahasiswa pertama-tama kita harus login di aplikasi atau di website Sokratif nah tentu karena kita adalah seorang guru atau dosen maka kita akan login sebagai teacher tapi kalau kita belum punya akun maka kita harus mendaptar dulu di bagian bawah ini ada yang tertulis sign up now di poin ini anda cukup tuliskan nama awal di bagian ini kemudian nama akhir kemudian alamat email yang ingin anda gunakan kemudian klik lagi alamat email yang berikutnya sama kemudian silahkan disimpan dikasih password dan konfirmasi password kemudian klik next nanti akan ada email konfirmasi yang terpirim ke email untuk mengkonfirmasi pendaftaran ini karena saya sudah punya akun maka saya langsung masuk di teacher login nah sekarang saya sudah login masuk di aplikasi Sokratif nah untuk di aplikasi Sokratif ini pertama tentu yang ada beberapa menu ada lounge ada quizzes ada room ini room adalah nama room yang akan kita share nanti ke mahasiswa seperti saya menggunakan patopis dm4tlm anda bisa menuliskan nama room atau merubah nama room untuk aplikasi gratis ini kita tinggal menekan tombol pensil ini kemudian mengganti nama room dengan keinginan kita misalnya nama kita atau nama mata kuliah kita kemudian ada menu report ini untuk quiz-quiz yang sudah kita laksanakan kemudian ada menu result result ini kalau kita sudah kita sedang punya satu kelas yang sementara berjalan nah sekarang yang perlu kita lakukan yang pertama tentu adalah membuat soalnya nah sekarang di untuk membuat soal kita cukup mengetik menu mengelik mengklik menu quizzes kemudian kita beri nama eh kuis ini dengan nama eh kuis yang kita melaksanakan atau ujian misalnya kita kita akan melaksanakan ujian tengah semester untuk eh Prodi hanya D3 TLM tingkat 2 ini contoh ya contoh nah sekarang ini di kuis ini ini aplikasinya sederhana jadi kita ada tiga kemungkinan eh soal yang bisa kita masukkan yaitu multiple choice jawaban benar-salah atau jawaban pendek untuk kuis disini saya umumnya menggunakan untuk multiple choice jadi tidak tidak menutup kemungkinan Anda bisa menggunakan juga yang true false atau short answer kemudian contoh kita buat soal multiple choice misalnya ini multiple choice misalnya disini eh ini sudah langsung ada nomor 1 nah kita tinggal klik eh pertanyaannya ya misalnya pertanyaannya adalah eh sel darah merah sering juga sebut sebagai misalnya ini contoh ya untuk memudahkan misalnya eh leucosid ini pilihan jawabannya kemudian eh kemudian eh apalagi neutropil misalnya kemudian satu lagi eh eh liposid ya keep ini adalah penjelasan 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 untuk ini adalah penjelasan kenapa jawaban itu adalah eritrosid ini kalau kita mau tambahkan ini biasanya Ini digunakan kalau quiz ini adalah semacam quiz latihan, sehingga kalau mahasiswa salah, maka dia sudah dapat penjelasan kenapa jawabannya salah dan kenapa harus memilih eritrosi di sini penjelasannya. Dan seterusnya, kalau kita mau true-pals, kita tinggal klik yang ini. Nah, setelah ini sudah ada, kita bisa klik tombol save atau lanjut ke soal berikutnya, karena kalau kita lanjut ke soal berikutnya, maka dia otomatis tersimpulkan. Kemudian, kita coba yang correct answer di sini untuk true-pals. Misalnya adalah, leukosid melindungi tubuh dari infeksi, itu betul atau salah? Tentu karena ini kuncinya, kita tinggal klik kuncinya warna hijau ya, jadi kita klik yang mana kuncinya. Misalnya pals, di sini mungkin ya penjelasan misalnya, oh iya benar-benar ini, leukosid melindungi tubuh dari infeksi, oh iya ini. Contoh, kemudian saya contohkan lagi satu soal untuk short answer, tinggal klik short answer, ini ya. Misalnya, apa fungsi dari trombosid. Ya, nanti mereka masukkan jawabannya di sini. Setelah itu kita save, save and exit boleh. Kemudian setelah ter-save, di sini sudah muncul ini, ujian tengah semester untuk ProDude 3 TLM tingkat 2 tadi yang kuis yang kita buat. Selanjutnya, kuis ini kita mujikan ke mahasiswa, kita tinggal klik launch, kemudian kuis, ini kuis. Kemudian kita klik kuis yang tadi yang mau diujikan, kemudian setelah itu kita klik next. Kemudian kita klik yang instant feedback. Instant feedback ini kita pilih bahwa soal ini misalnya harus memasukkan nama mahasiswa. Apakah kita mau acak pertanyaan? Boleh kita acak. Apakah kita mau acak pilihan jawaban? Boleh. Pusi mengacak ini adalah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, itu tidak sama bersamaan muncul soalnya pada saat dia mengerjakan. Kemudian, apakah kita mau perlihatkan kunci jawaban pada setiap, atau feedback jawaban pada setiap selesai dia mengerjakan satu soal? Tentunya tidak. Tapi kalau ini adalah sifatnya latihan, saya kira boleh saja diaktifkan yang ini. Kemudian, apakah kita ingin agar supaya pada akhir mahasiswa bisa melihat skor akhirnya? Ini boleh. Kemudian kita mulai start. Nah, di sini nanti di, nah sekarang yang menu result ini sudah aktif. Aktif kenapa? Karena kita sudah ada kuis yang berjalan. Nah, pada saat ini berjalan, biasanya kan kita sampaikan ke mahasiswa bahwa kita mulai ujian, ya. Jadi, launch ini tadi kita lakukan kalau ujian sudah mau dilaksanakan. Misalnya kita laksanakan ujian dari jam 4 sampai jam 5. Maka pas, eh 5 menit sebelum jam 4, baru kita launch quiz-nya. Atau kita sudah launch, tetapi info ke mahasiswanya disampaikan 5 menit atau 3 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, nanti kita tinggal mengontrol di sini. Untuk mengakhiri ujian, maka kita tekan tombol finish. Sekarang ini ujian sudah sementara berlangsung. Nah, sekarang kita ingin coba login sebagai student, ya. Login sebagai student di sini tadi. Ini kita masuk student login. Yang perlu kita penting ketahui di sini adalah yang ini. Patopis DM4TLM ini sebagai kunci untuk join, join di kelas bagi mahasiswa. Jadi, mahasiswa cukup perlu tahu ini saja. Dia juga tidak perlu menginstall aplikasi. Dia cukup mengetahui apa nama ruangannya Patopis DM4TLM. Sehingga nama ruangan ini perlu dibuat unik. Sehingga tidak setiap orang bisa masuk. Jadi, kita bisa ubah-ubah pada setiap pelaksanaan ujian supaya kita bisa mengontrolnya. Ini Patopis DM4TLM. Kemudian, kita klik Sokratif, student login. Student login itu cukup masukkan room name. Misalnya, tadi ya. Patopis DM4TLM. Join. Nah, mahasiswa bisa mengetikkan namanya misalnya ROSE ya. Kemudian, DAN. Langsung yang muncul di dia kan ini adalah tadi pertanyaan fungsi dari trombosit. Misalnya, untuk pembekuan darah. Dia subnetensornya. Kemudian, nah sekarang di menu guru kita bisa lihat, oh ini ada ROSE yang sementara masuk ujian. Dia sudah jawab nomor 3. Berarti sudah 33 persen kemajuan menjawabnya. Kemudian, kemudian berikutnya, dokesit melindungi tubuh dari infeksi, true atau false. Ini, misalnya dia menjawabnya adalah false. Jadi, submit answer. Kemudian, kita lihat lagi di sini. Oh, ternyata dia menjawab pusat nomor 2-nya salah. Jadi, ini semua siswa yang masuk untuk ujian. Kita bisa monitor langsung untuk siapa-siapa yang ikut ujian, berapa persen kemajuan ujiannya. Sehingga pada saat kita sebagai pengawas, kita bisa menyampaikan mahasiswa yang masih rendah kemajuannya untuk segera mengerjakan karena waktunya sudah mau habis. Ini sangat mudah sekali aplikasi ini. Kemudian, yang terakhir ini muncul soal ketiga. Sel darah merah sering disebut juga sebagai eritrosit. Yang di sini perlu kita sampaikan ke mahasiswa bahwa setelah mengerjakan satu soal, maka dia tidak bisa lagi kembali ke soal berikutnya. Jadi, dia harus pastikan bahwa soal yang dia hadapi itu sudah yakin dengan jawabannya, sehingga bisa berpindah ke soal berikutnya. Dan biasanya saya sendiri men-save satu soal itu satu menit, kemudian sub-nit and soal. Nah, sekarang setelah selesai, mahasiswa langsung bisa melihat bahwa ada satu, ini skornya sekarang dia 50. Kenapa? Karena dua jawaban itu yang ada kuncinya, yang satu kunci itu belum bisa dikasih jawaban karena itu tadi pertanyaan, jawaban singkat. Oke, mahasiswa sekarang sudah tahu bahwa sudah dua soalnya yang satu, benar satu, salah. Nah, ini adalah akhir dari mahasiswa pada saat dia selesai ujian. Kemudian, keuntungannya ini kalau mahasiswa misalnya sementara ujian terus terputus, maka dia masuk lagi, kemudian masukkan nama yang sama. Karena aplikasi bisa mengidentifikasi dari IP yang digunakan oleh siswa, sehingga dia akan lanjut dengan soal yang belum dia kerjakan. Meskipun nomornya tertulis nomor satu, tetapi yang akan muncul nanti itu adalah nomor-nomor yang belum dia kerjakan. Kemudian, kita sebagai guru sudah melihat bahwa ROS sudah ujian, dan ini bisa ujian sampai sekian banyak orang, sehingga memudahkan bagi kita untuk mengelola mahasiswa yang ujian. Kemudian, setelah selesai, kita klik tombol finish, kemudian I sure want to end the current activity, oke. Kemudian, setelah itu, sekarang kita ingin mendapatkan tadi jawabannya, jawaban dari yang kuis yang sudah kita laksanakan. Kita ingin mendapatkan hasil-hasil dari yang sudah dilaksanakan. Kita finish tadi di sini, ya. Ya, oke. Kemudian report, kita klik report. Ya, klik report. Nah, sekarang ini apakah kita mau, ini kita minta hasilnya dalam bentuk X. Atau masing-masing siswa, hasil masing-masing siswa dalam bentuk PDR. Atau pertanyaan untuk, dari setiap pertanyaan, tentu kita ingin adalah dalam bentuk Excel. Kita boleh email atau download langsung. Sekarang kita, saya akan contohkan yang download langsung. Jadi, kita cukup klik download. Nah, kemudian, ini otomatis terdownload ke kita, ke komputer kita. Nah, nanti cari di menu download. Nah, kita mau lihat hasilnya. Ini hasilnya akan seperti ini. Di ini, ujian tengah semester, kapan pelaksanaannya, nama roomnya apa, siapa nama siswanya, ros. Misalnya, skornya 50, number correct answer-nya 1, kemudian jawaban untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, salah, pertanyaan 3 untuk kumpulan kuadar. Nah, ini adalah, ini otomatis skornya sudah ada, jadi kita tinggal mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita close. Kemudian, untuk memulai ujian yang baru, ini bisa kita bersihkan roomnya. Kita clear roomnya. Ini kenapa perlu di clear room? Clear room ini adalah untuk melaksanakan kuis yang baru. Jangan khawatir, jawaban mahasiswa akan hilang tidak setelah kita clear room. Ini yes. Ya, ini bersih. Ini bersih, maka kita sudah bisa melaksanakan kembali ujian yang baru. Ini ya. Nah, ini sudah bersih sekarang. Nah, sekarang di report ini adalah ujian-ujian yang kita sudah laksanakan. Ya. Kemudian, room ini. Ini kalau roomnya tadi aktif, maka ini tidak bisa dirubah. Kalau, tapi kalau kita sudah clear room tadi, maka ini sudah bisa dirubah kembali. Kuisnya juga akan tersimpan. Nah, satu lagi untuk kuisis ini, ini kita bisa download juga. Ini contoh kuis. Ya, ini tadi yang ini ya. Ini kita bisa kuis ini. Ini kita bisa simpan. Saya contohkan di, ya, kuis. Ini dengan cara kuis ini kita klik yang ini. Kemudian kita mau download, ya. Kita mau download atau kita mau share atau kita mau copy. Saya contohkan, kita download saja. Kita download. Kita download. Kemudian, oke. Ya. Ini sudah ada hasilnya untuk soalnya. Dan soalnya cukup bagus penataannya pada saat kita download. Kemudian kita juga bisa kuis ini. Kita punya kode setiap kuis, ya. Nah, ini setiap kuis itu punya kode yang ini. Sehingga kode ini bisa kita gunakan untuk mengimport pada kelas kita yang lain. Ya, pada kelas kita yang lain atau kita membuat kuis yang baru. Kita bisa mengimport dengan menggunakan kode ini kalau kita membutuhkan soal-soal yang ini untuk diedit. Saya kira dari saya mungkin untuk pertemuan atau materi kali ini cukup untuk mengajarkan kita menggunakan aplikasi Sokratip dengan mudah sebagai bahan untuk melaksanakan ujian dengan menggunakan sistem online. Dan tidak perlu ribet, tidak perlu ribet, sederhana. Kemudian kita bisa kontrol pelaksanaan ujian ke mahasiswa. Dan ini saya sudah gunakan dengan baik karena keuntungannya ini selain aplikasi online melalui website, kita juga bisa menggunakannya dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada di smartphone atau...